hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gua Hidayat Nur dan kali ini gua mau sharing gimana caranya bikin poster buat ngiklan atau buat posting di Instagram kalian Gubanko laris manis praktis ya hari ini gua mau share gimana caranya bikin poster kayak gini nih gitu jadi posternya berbentuknya bisa gif bisa mp4 sebenarnya cuman ya tergantung kebutuhan teman-teman aja ya intinya mau bikin apa sih namanya konten kayak gitu dengan simple dan lebih mudah lewat aplikasi namanya kanva Oke yuk simak yuk jadi pertama-tama teman-teman kayak gini nih teman-teman teman-teman buka dulu kanva.com ya kanva.com terbuka kanva.com terus teman-teman pilih ini animated social media pilih ini yang jelas yang pertama tuh login dulu ya login dulu pake akun Google teman-teman terus nanti masuk ke eh pilihannya tuh animated social media terus di sini banyak template sebelah kiri banyak template nya teman-teman Nah kalau tadi yang gue pengen bikin tuh yang ini tapi kita klik aja terus ini salah satunya di delete karena pengen pake teks buat di atas dan di bawahnya aja gitu itu delete terus produknya atau objeknya kita upload sendiri Nah kebetulan gue udah nyiapin emang buat produk gue ya gobanku ya jadi gue udah siapin file-file yang berbentuk eh yang berapa namanya kategorinya tuh png jadi ya udah gue siapin kayak gini nih Hai gitu temen-temen jadi file udah udah file-nya udah pnj jadi png atau png jadi background tuh kosong gitu polos dan bisa bisa pakai background yang dari si kanfanya terus tinggal diganti namanya misalnya gitu nah ini juga Matthew smile oke nah lalu tadi kan di video gue kan ada ini ada 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 musiknya atau ada suaranya ya nah ini kan nggak ada suaranya nih Nah gimana caranya teman-teman bisa ke kiri pilih musik terus teman-teman tinggal pilih nih cari yang free cari yang free aja coba-coba jatuh-atuh nah misalnya ini ya sudah oke udah teman-teman tinggal pilih ini nih pilih file-nya mau mp4 png yang jelas kalau misalnya mau gerak-gerak pilihnya kalau nggak gif yaitu mp4 kita temen-temen tinggal download download tungguin sampai kelar kita buka file-nya ada di biasanya di tempat folder download nah ini kita cek oh gitu teman-teman gitu teman-teman ya oke sekali lagi file-nya pastikan dulu produk produknya atau atau objeknya yang pengen teman-teman taruh tuh udah berberformat PNG atau PNG terus ya kalau warna-warna ini bisa teman-teman ganti ya misalnya mau ganti jadi warna kuning jadi pink jadi putih atau jadi biru atau jadi Tosca apapun lah ya pokoknya teman-teman sesuaikan sama produk teman-teman nah kalau misalnya mau explore-explore lagi sebenarnya banyak ya banyak banget ini sih jika empat menyediain animated gif gitu disini tuh banyak banget banyak banget bisa dipakai semuanya eh ke sebanyak ini free teman-teman tinggal di explore aja oke udah teman-teman Terima kasih udah nonton sampai habis jangan lupa kalau emang suka ama kontennya bisa di like comment dan share dan bisa DM-dm gua juga di at ezzaki di Instagram gua oke thank you ya gue pamit Assalamualaikum